Ya, yang nama mencuci, lelah itu pasti sangat diterasakan, apalagi kalau cuciannya udah menumpuk. Halo, hai teman-teman, kembali bersama saya, KK Ardiasa. Ya, dan kali ini saya akan menjadikan anak gerantau, di mana saya hidup dalam kemandirian, ya. Dan setelah bangun dari pagi hari, sedikit regangan akan membuat nyawa serasa terkumpul kembali. Nah, untuk mengawali pagi ini, salah satu hal yang dilakukan anak gerantau adalah... Ya, mencuci. Ya, mencuci adalah salah satu kegiatan anak gerantau yang sering dilakukan. Setelah pagi yang dimasukkan ke ember, tentu saja kita merendamnya dulu. Ya, yang nama mencuci, lelah itu pasti sangat diterasakan, apalagi kalau cuciannya udah menumpuk. Tapi mau gak mau, kita harus tetap menyelesaikannya. Ya, dan akhirnya cucian selesai, saya pun menjemurnya. Menjemur satu persatu. Dan setelah menjemur, tentu rasa penat dan lelah itu pasti ada. Maka dari itu, saya ingin rebahan dulu. Rebahan untuk menghilangkan lelah sejenak. Tetapi, tentu saja kadang rasa lelah membuat kita ngantuk lagi. Dan akhirnya, saya memutuskan untuk istirahat dulu sebentar. Dan akhirnya, saya pun ketiduran. Bagaimana perasaan kalian kalau kalian sudah capek-capek mencuci, lelah, tetapi kalian mengalami kejadian seperti ini? Kira-kira bagaimana perasaan kalian? Saat kita sudah capek-capek mencucinya, meluangkan waktu, tenaga, untuk mencucinya. Dan ternyata bagian kita... Iya... Kehujanan... Tidak... Bisa kalian bayangkan perasaan saya? Bisa kalian bayangkan bagaimana susahnya menjadi anak rantau? Iya... Tak segitu saja. Salam senyum favorit. Sayonara... Terima kasih telah menonton!